Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak satupun makhluk mengetahui kapan peristiwa hari kiamat akan berlangsung Karena semuanya itu adalah rahasia ilahi Akan tetapi Allah SWT melalui Rasulullah SAW sudah mengabarkan tanda-tandanya Dan kota Mekah menjadi salah satu kota di muka bumi yang disebut Nabi SAW akan menunjukkan tanda bahwa kiamat sudah dekat Pertandi yang disebutkan Nabi ini dahulu dianggap mustahil terjadi Namun apa yang ada di kota Mekah saat ini benar-benar menunjukkan kondisi seperti apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW dahulu Gunung di kota Mekah berlubang Ibnu Syaibah merewatkan dengan sanatnya kepada Ya'la bin Atta dari ayahnya dia berkata Pada suatu hari aku menuntun tali kekang Unta Abdullah Ibnu Amr Lalu beliau berkata Bagaimana pendapat kalian jika kalian hancurkan Ka'bah dan tidak misahkan batu yang masih menumpuk Mereka menjawab Oleh kita yang beragama Islam Beliau menjawab Benar kalian yang beragama Islam Seseorang bertanya Lalu apalagi Beliau menjawab Kemudian ia akan dibangun dengan yang lebih bagus darinya Apabila kalian telah melihat gunung-gunung di Mekah mulai berlubang Dan bangunan-bangunan yang menjulang tinggi melebihi pegunungannya Maka ketahilah bahwa kiamat telah dekat Di kota Mekah dan Madinah Sekarang sudah banyak gunung-gunung yang berlubang dalam bentuk terowongan Sejak pembangunan besar-besaran oleh dinasti Saud Mekah dijuluki sebagai kota terowongan Karena memiliki ratusan terowongan Di tahun 2011 lalu Mekah sudah membuat 55 terowongan Melalui pegunungan dan sejumlah ruas jalan Berdirinya bangunan tinggi di Mekah Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim Akan tetapi Aku akan menyebutkan kepadamu tanda-tandanya Lalu beliau menyebutkan diantaranya Jika para pengembala kambing berlomba-lomba Meninggikan bangunan Maka itulah diantara tanda-tandanya Sementara dalam riwayat Muslim Diungkapkan Dan engkau menyaksikan orang yang tidak memakai sendal Telanjang lagi miskin Yang menggembala domba Berlomba-lomba membuat bangunan yang tinggi Dan dijelaskan dalam riwayat Imam Ahmad Dari Ibn Abbas Beliau berkata Wahai Rasulullah Dan siapakah para pengembala Orang yang tidak memakai sendal Yang lapar Dan yang miskin itu Beliau menjawab Orang Arab Maksud hadis shohi tersebut Kini terlihat di dunia nyata Kita bisa melihat bagaimana Kota Mekah saat ini Telah banyak berdiri bangunan-bangunan tinggi Dimana itulah tanda-tanda kiamat semakin dekat Bayangan Ka'bah tak lagi nampak Nabi Muhammad SAW Pernah menjelaskan pada sahabatnya Bahwa kiamat akan terjadi Jika As-Sah Telah membentangkan bayangannya Sehingga bayangan Ka'bah Tidak akan nampak As-Sah sendiri merupakan Salah satu kata kiasan untuk kiamat Sementara itu Dalam bahasa Arab As-Sah juga diartikan sebagai jam Karena itu Bisa saja kiamat akan terjadi Jika bayangan menara jam itu Telah menutupi Ka'bah Sehingga bayangan Ka'bah Tidak lagi nampak Dan faktanya sekarang Bayang-bayang menara jam Dari Hotel Real Clock Tower Mekah Memang sudah menutupi Ka'bah Terima kasih telah menonton!